PEMBICARA 1 Untuk menyingkat durasi, disini sudah saya tuliskan beberapa kosa kata dalam bahasa Spanyol. Kita lihat ya, vocabulario, vocabulario artinya kosa kata atau vocabulary dalam bahasa Inggrisnya. Ini ada kata desear yang artinya ingin. Kemudian ada kata trabahar yang artinya bekerja. Perhatikan, ini diucapkannya trabahar ya, bukan trabajar. Karena huruf J dalam bahasa Spanyol itu diucapkan seperti H. Karena ini diucapkannya trabahar ya. Kemudian ada kata komprar yang artinya membeli. Perhatikan, ini diucapkan komprar. Jadi huruf C itu, kalau diikuti dengan huruf O seperti ini, juga nanti kalau diikuti dengan A dan juga U, maka dia C itu akan diucapkan seperti K. Itu K ya, karena itu, karena ini C diikuti O, C diikuti O, maka berbunyi seperti K. Jadi komprar, bukan comprar ya. Kemudian kata Inggris, ini artinya bahasa Inggris. Kata sapatos atau sebatu, artinya sebatu. Nah, ini ucapannya sapatos. Huruf Z, kita ucapkan saja seperti S. Jadi sapatos. Dan perhatikan ini huruf Y yang berdiri sendiri seperti ini, yang artinya dan, itu diucapkannya seperti I gitu. Jadi, ini diucapkan I, yang artinya dan. Ada kata pero, ya, artinya tapi. Kemudian ada kata N, yang artinya di. Kemudian ada kata aura, artinya sekarang. Ini diucapkannya aura, bukan ahora. Ingat, sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa huruf H, huruf H itu, ya, tidak diucapkan, tidak dibunyikan. Jadi, aura. Kemudian ada kata porke, yang artinya karena. Berarti kan, ini porke, ya, bukan porkwe gitu. Karena huruf Q, kalau diikuti huruf U, kemudian E, maka dalam hal ini, huruf U-nya tidak diucapkan. Karena ini, karena itu bukan dibaca kue, tapi diucapkannya K, gitu ya. Jadi, huruf U-nya tidak diucapkan. Porke, artinya karena. Mari kita lanjutkan. Pada pelajaran kita, itu bagaimana cara membuat kalimat negatif atau orasion negativa. Pasti kita semua masih bisa mengatakan atau membuat kalimat, misalnya, Saya Bicara Bahasa Spanyol, ya. Spanyol. Saya Bicara Bahasa Spanyol. Tentu kita sudah bisa mengatakan dalam Bahasa Spanyolnya, yaitu Yo. Bicara untuk Yo adalah Ablo, ingat ya. Ablo. Bahasa Spanyol adalah Espanol. Yo hablo Espanol. Yang artinya, saya Bicara Bahasa Spanyol. Bagaimana kalau kita mau mengatakan, Saya tidak Bicara Bahasa Spanyol. Yang artinya, kita membuat kalimat negatif. Nah, caranya adalah Membuat kalimat negatif dalam Bahasa Spanyol, Yaitu dengan cara Menambahkan kata No Di depan atau sebelum Kata kerjanya. Sehingga kalau kita mau mengatakan, Saya tidak Bicara Bahasa Spanyol, Maka harus tambahkan No ini di depan atau sebelum kata kerjanya ini. Jadi, kalimat ini akan menjadi Saya geser dulu sedikit, Yo-nya. Yo No Ablo Espanol. Ya, jadi ini sudah menjadi kalimat negatif. Artinya, saya tidak Bicara Bahasa Spanyol. Ini arti Bahasa Indonesia-nya juga harus dirubah Jadi, saya tidak Bicara Bahasa Spanyol. Yo no ablo Espanol. Dan, untuk pokok kalimat Kamu, Tentu, sama saja. Kamu tidak Bicara Bahasa Spanyol. Itu adalah Tu Nanti ada No Nah, ingat Bicara untuk pokok kalimat Tu adalah Ablas Ya, ingat Sudah kita Belajari di Episode 1. Jadi, Tu No ablas Espanol. Ya, Tu No ablas Espanol. Ini Artinya, kamu tidak Bicara Bahasa Spanyol. Dan, ini merupakan kalimat negatif. Nah, Bagaimana kalau kita pakai Kata yang lain? Misalnya, Kata kerja Trabahar. Ya, Kita hampir dulu ini. Kita akan mengatakan Saya Tidak bekerja di Madrid, misalnya. Nah, Saya Kan Yo ya, sudah tahu ya. Bekerja Dalam ini Trabahar. Kita, kalau kita tuliskan apa adanya Trabahar. Oke. Saya Tidak bekerja, Kita langsung saja. Karena tidak, Nanti ada kata No-nya ya. Nah, Kata kerja Bekerja adalah Trabahar. Tapi, ingat Sudah kita pelajari sebelumnya Bahwa Akhiran Ar-nya ini Harus diganti dengan Akhiran baru Yang sesuai dengan Pokok kalimat Yo. Yaitu Akhiran O. Maka, langsung kita Masukkan di sini. Yo No Trabaho Misalnya Di Madrid. Nah, Kalimat Yo no Trabaho In Madrid Ini merupakan Kalimat Negatif Atau Orasion Negativa. Nah, Kalau kalimat ini Mau disambung lagi Yang lebih panjang Bisa saja. Misalnya, Kita Mau mengatakan Saya Tidak bekerja di Madrid Tapi, saya Bekerja di Barcelona Tinggal menambahkan saja Yo no Trabaho Tapi Tapi mana Tapi itu Pero Pero mana Eh, pero ya Tapi Yo no Trabaho And membuat dalam bahasa Spanggol ini, karena kita sudah mempunyai kosa katanya dan juga kita sudah tahu bagaimana cara mengkonjugasikan atau merubah kata kerja supaya sesuai dengan pokok kalimatnya yang dalam hal ini mungkin supaya sesuai dengan pokok kalimat maka terbaharnya menjadi terabahu, ingat ya nanti kalau untuk itu terbaharnya menjadi terbahas ingat lagi pelajaran sebelumnya nah, untuk sementara sampai disini dulu pelajaran kita saya percaya bahwa ini bisa dipahami dan mudah diikuti jangan lupa kalau merasa ini bermanfaat tolong di like dan di subscribe terima kasih san penanti gracias y hasta luego selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati